Peristiwa Merod yang jarang diceritakan orang itu Rasulullah itu ketemu Nabi Adam Dan Nabi Adam itu disebutkan disini Dari sisi kanan itu ada kelompok besar Dari sisi kiri juga kelompok besar Saya baca tek aslinya ya Tabarrok ya Supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum Senang sekali Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril Itu siapa? Itu Adam Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga Maka beliau kalau melihat senang sekali Dan kalau yang di kiri itu ahli neraka Kalau beliau melihat itu susah sekali Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya Yang nangkep ya cucunya Yang ditangkep juga cucunya Kalau kita punya anak sepuluh itu Terus yang satu misalnya nyuri milik temannya Milik saudaranya itu Sing nabui ya anaknya Yang ditabui juga anaknya Kayak apa terseksnya seorang Nabi Adam Karena gak punya pilihan Pasti dari sekian kasus dolim Dan mazlum yang mendolimi Maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu Belajar dari takdir yang kita hadapi Yaitu keterbatasan kita sebagai manusia Kita harus bisa ngelola kegagalan Terima kodok kodar Makanya kata Mbak Mun Nabi Agus Yassin itu sering cerita ke saya Iman itu paling dulu Iman kodok kodar Khoirihi wa syarihi minabwa Kita harus punya kesiapan iman Khoirihi wa syarihi minabwa Bahwa segala kebaikan Segala syar itu sudah digariskan Nila wa ta'ala Kita bisa apa sebagai manusia Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di Asama Idunnya langit paling dekat Itu ketemu Nabi Adam Dengan kondisi seperti tadi Kalau melihat ke kanan itu senyum Karena itu anak-anak beliau Turunan beliau yang ahli surga Kalau melihat ke kiri itu nangis Karena itu cucu beliau yang Ditakdir tidak jadi orang baik Artinya kalau ada peristiwa sosial Sosial apa saja Yang satu lolem, yang satu mazlum Atau yang satu benar, yang satu salah Atau sama-sama benar tapi salah paham Itu semua adalah cucu Nabi Adam Dan itu membuat beliau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!